Nathalie Holzer belum lama ini memamerkan tangisan di akun Instagram pribadinya. Setelah unggahan itu mencuri perhatian, lantas muncul isu adanya keretakan rumah tangga Nathalie dengan Sule. Benarkah hal tersebut terjadi? Unggahan Nathalie saat itu memperlihatkan wajahnya berderai air mata. Dalam keterangannya, ia menuliskan sebuah kalimat yang merujuk pada suasana hati yang tidak baik. Cukup sudah cukup, saya selesai ungkap istri Sule tersebut dalam bahasa Inggris. Netizen pun dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dengan Nathalie. Ternyata tidak lama berselang, Nathalie menghapus semua foto kemesraannya dengan Sule di Instagram. Isu keretakan pun semakin memuat. Pasalnya, pasangan suami istri yang menikah pada November tahun 2020 ini sebelumnya selalu tampil romantis tanpa gosip miring apapun. Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Nathalie pun tiba-tiba mencuat. Adalah model majalah dewasa bernama Tizya Ernie muncul ke hadapan publik dan mengaku pernah berhubungan dekat dengan Sule. Tizya Ernie mengaku sudah mengenal Sule jauh sebelum Nathalie. Dia mengklaim sering berkomunikasi secara intens dengan Sule melalui ponsel. Saya kenal Sule, sebelum mereka menjalani hubungan pernikahan atau pendekatan. Sudah setahun juga ungkap Tizya Ernie saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Haruskah saya disebut sebagai pelakor? Orang ketiga dihubungan mereka atas dasar postingan Mba Nathalie yang menghapus postingan dia dan keluarganya, sambungnya. Terkait pengakuan tersebut, baik Sule atau Nathalie belum mengeluarkan respons apapun. Nama Tizya Ernie bahkan masih sangat asing di dunia entertainment. Jika merujuk pada isu konflik rumah tangga Nathalie dan Sule, hal ini disebut-sebut hanya sebuah settingan belaka. Lantas, apa yang membuat Nathalie mendadak ingin dibahas oleh publik? Usut punya usut, Nathalie ternyata hendak melebarkan kariernya di dunia tarik suara. Istri Sule ini dikabarkan akan merilis sebuah album religi dalam waktu dekat. Nenek Nathalie Holzer, Hattie Holzer memberikan bocoran tersebut. Nathalie disebut akan segera merilis lagu, tapi dia tidak menjelaskan secara gamblang. White Aminit, tunggu waktunya. Dukung Nathalie, dia mau launching lagu yang baru, tenang aja dukung, ungkap Hattie Holzer dilansir dari detik.com. Kini netizen sudah mulai menyadari settingan tersebut. Terpantau dari beberapa unggahan di Instagram yang berkaitan dengan Nathalie, tak sedikit netizen yang menyayangkan cara istri Sule itu mendongkrak popularitasnya.